Seorang pria di Temanggung nekat mencuri getah karet milik PTPN 9 demi biaya anak sekolah. Dibantu seorang teman, pelaku mencuri getah karet sisa sadapan seberat 75 kg senilai belasan juta rupiah. Ngadiso, 49 tahun warga desa Selosa Brang, tak menyangka harus tinggal di sel tahanan Mapolres Temanggung, usai kedapatan mengambil sisa-sisa getah hasil sadapan. Bersama rekannya Ngadiso ditahan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian getah karet milik PT Perkebunan Nusantara 9, Bojong Rejo. Di hadapan petugas tersangka berdalih mencuri karena desakan ekonomi untuk biaya sekolah anak dan membayar hutang. Ketika memilih lemah untuk biaya sekolah anak Pak, istri saya pembantu berjaya di Jakarta Pak. Rencananya ini getahnya mau diapain Mas? Iya Pak, jadikan untuk biayanya anak Pak. Dapat berapa kilo ini kira-kira? Belum tentu Pak, belum tahu Pak. Sudah berapa kali ini? Baru satu kali ini Pak. Ada, jadi kita cari itu Pak. Jadi cari leles kerja itu Pak, kasih orang kerja itu Pak. Atas laporan warga kedua tersangka ditangkap lantaran ke pergok petugas patroli saat tengah membawa getah karet hasil curian. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya getah karet sebesar 75 kilogram dan dua unit sepeda motor yang dikendarai saat mencuri. Dapat telpon dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang menceritakan dan membawa kantong dengan sepeda motor. Kemudian perpapasan dengan penutupan kita patroli diberhentikan, kemudian memang menceritakan dengan membawa barang yang ada di kantongan kiri. Masyarakat bahwa kantong tersebut sehingga langsung diamankan di posek besen dan dilakukan penyelitikan. Selama tahun 2019, PTPN 9 Bojongrojo mengklaim telah kehilangan getah karet sebanyak 820 kilogram dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun menjara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.